Sudah bukan terhasil lagi, Bali adalah epicentrum pariwisata di Indonesia. Bukan hanya karena alam yang memesona dan budaya dan tradisinya, tapi juga kerajinan ukiran kayu tradisional. Jika sedang berwisata ke Pulau Dewata, seni ukir ini bisa kita temukan dalam berbagai model di setiap sudut tempat yang ada di Bali. Seperti ornament di restoran, ataupun interior yang ada di hotel. Ukiran kayu Bali memang adalah karya seni para seniman Bali yang mendidikasikan dirinya untuk melestarikan warisan budaya dan adat Bali. Bali itu memang gudangnya seniman yang luar biasa. Siap aja ukiran kayu yang sangat rumit ini, itu benar-benar luar biasa. Butuh berapa lama ya bisa mengerjakan selu keren. Desa Mas di Ubud memang sangat terkenal di kalangan kolektor seni baik lokal maupun dari mancanegara. Tidak hanya terkenal dengan ukiran patung kayunya, desa ini juga terkenal sebagai pengekspor ukiran daun pintu yang terbuat dari kayu. Daun pintu ini dikirim ke Asia, Eropa hingga Amerika. Hai guys, salam jumpa. Kita ada di Ubud. Nah sekarang kita mau jalan-jalan melihat pasar Ubud ini apa-apa saja sih disini. Karena ini pasar paling rame nih. Tempat souvenir, tempat beli baju, dan banyak lagi. Karena menggunakan material yang berkualitas tinggi, ukiran kayu di desa Mas ini bisa mencapai nilai ratusan juta rupiah. Dan tentu saja menjadi oleh-oleh pilihan bagi para wisatawan.